Kita memastikan bahwa di 2020 yang akan datang, seluruh tenaga monos, apapun seputarnya, apapun latar belakang dan tingkat pendidikannya, yang bekerja di SMA dan SMK, sepuluh tenaga monos, yang berstatus negeri, berstatus negeri, yang didatang, yang didatang, salam utama, minimum masa kerjanya itu satu tahun terakhir, kurang satu hari, satu tahun terakhir. Dan seperti tadi, kita sekarang tidak boleh diberhentikan ke orang ini, kalau bukan, kita boleh ganti. Walaupun ganti recit, tidak boleh diganti. Kemudian, kalau lagi ganti-ganti kembali sekolah, kembali sekolah ganti, orang-orang yang memplek. Itu akan saya sebutkan di narasi SK, tidak ada bergantian. Kalau ada penambahan kebutuhan baru, SMK berhenti. Tapi dalam konteks tidak boleh diberhentikan oleh SMK, SMK berhenti. Dan sekali lagi, siapa tahun? 5 tahun, 10 tahun. Aduh, berhenti. Aduh, berhenti. Itu yang kita pikirkan, jatuh, bagaimana? Aduh, paling tidak mereka, Aduh merasa khas kan, matapan, uterah, kaki. Buat zaman, saat itu, boleh tanda, BDSK, 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 BDSK. Kepada honoret guru yang ada di SMK ini. Harapannya seperti yang ditinggaskan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa honoret kita punya semacam prestisnya naik gitu ya. Kalau bisa, kedepannya, honornya di atas, jangan di bawah, di atas UMR gitu. Harapannya seperti itu. Saya kira ini programnya luar biasa bagus ya Pak. Karena seingat saya, selama udah menjadi pegawai, udah 32 tahun lebih, ada selama ini ada SK Gua Honor, itu luarkan oleh seorang gubernur. Ini sangat respek bagi tanya seluruh pecah ini. Karena tidak ada selama ini, paling-paling juga SK Gua Bupati, itu mereka diangkat ke Gua Bupati. Jadi sekarang ini kan honorer, di-SK kan oleh seorang gubernur. Ini luar biasa, Pak. Kalau saya selalu kaca B dan mengimbaukan seluruh negara, kan cak desa yang sebesar itu, Insyaallah kami tidak akan yang meneku, kami memang betul-betul turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah untuk mendata, memperifikasi betul datar-data mereka yang sudah mengerjikan di sekolah itu dari mulai satu tahun sampai ke sekian lima tahun sampai enam tahun di tahun itu ya harapan kami begini Pak ya tidak sementok sebatas SK honorer dan mendapatkan pergajar hanya satu juta tetapi harapan kita ya bertahap berkelanjutan sehingga minimal mereka yang mendapatkan SK honorer dari Gubernur itu minimal setara dengan UMP lah gitu kan untuk kedepannya kami dari yakdin kebutuhan tahu sangat senang sekali atau disampai kebutuhan tadi karena ini benar-benar kepentingan masyarakat apalagi mengangkat harkat dan maklumat terima kasih sudah menonton!